Baik, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan media dan masyarakat Provinsi Sumatera-Latan yang kami hormati. Kami dari gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera-Latan pada hari ini, selasa tanggal 2 Juni tahun 2020, akan mengumumkan perkembangan kasus COVID-19 di Provinsi Sumatera-Latan. Namun sebelum mengumumkan lebih lanjut, kami tak bosan, tak henti-hentinya mengingatkan untuk kita semua. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa kami mengingatkan untuk kita semua. Supaya kita semua mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, apabila kita mematuhi, kita menjalankan protokol tersebut, yang tujuannya adalah untuk kepentingan kesehatan kita. Baik itu diri kita, keluarga kita, tetangga kita, dan masyarakat. Jadi kita mematuhi aturan tersebut, bukan hanya untuk kepentingan diri kita, tapi juga untuk melindungi orang lain. Oleh karena itu, prinsip saling melindungi, dan apabila ini kita laksanakan secara serentak, dan kita pasti, kita yakin, diiringi dengan doa, kita yakin kita pasti keluar dari krisis pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, marilah kita bersatu, bertekad, untuk melaksanakan himbawan tersebut, sebagaimana yaitu kita keluar rumah untuk selalu memakai masker. Jadi keluar rumah memakai masker itu bukan hanya melindungi diri kita, tetapi juga kita melindungi keluarga kita, melindungi anak, istri, dan juga orang tua kita, yang ada di rumah kita, sehingga penyakit yang dari luar rumah kita tidak menular ke rumah kita, dan mungkin saja penyakit dari kita tidak menular ke orang lain. Sehingga dengan memakai prinsip tidak saling menularkan inilah, yang membuat penyakit COVID-19 ini dapat terhenti penyebarannya di tengah-tengah kita. Dan dengan demikian juga, penyakit tersebut berhenti dan kita keluar dari krisis pandemi ini. Oleh karena itu, memakai masker menjadi penting, menjadi hal yang utama. Selain itu, biasakan berperilaku hidup bersih dan sehat, yaitu rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air yang mengalir, sebagaimana yang telah disediakan oleh pemerintah, disediakan oleh pihak-pihak swasta juga, sebagaimana banyak di lingkungan kita, supaya yang apabila tangan kita menyentuh menyentuh meja, menyentuh mungkin handle pintu, mungkin juga pegangan tangga, yang kita yakini di barang-barang tersebut mengandung virus dan menempel ke tangan kita. Sehingga dengan mencuci tangan, menggunakan sabun di air mengalir, itu bisa menghilangkan virus yang menempel di tangan kita, yang apabila kita tidak mencuci tangan, virus tersebut akan masuk ke mulut kita, akan masuk melalui hidung kita dan mata kita. Karena secara tidak sadar kita sering berperilaku menyentuh mata, mengucek-mucek mata, menyentuh hidung, dan bahkan menyentuh mulut. Sehingga dengan perilaku demikian, virus tersebut bisa masuk ke dalam tubuh kita dan kita menjadi sakit. Oleh karena itu, mencuci tangan merupakan perilaku hidup bersih dan sehat yang amat penting, yang tidak hanya mencegah COVID-19, tapi juga mencegah penyakit infeksi lainnya. Kemudian, kita harus menjaga jarak, karena penularan virus ini sangat efektif dalam jarak kurang dari 1 meter. Oleh karena itu, pada setiap kita berjumpa dengan sahabat, ada pertemuan yang di mana terkonsentrasi beberapa orang ataupun juga banyak orang, tetaplah jaga jarak, atur jarak, jangan kurang dari 1 meter yang apabila di antara kita berbicara, sehingga virus tersebut tidak menular ke kita. Karena virus tersebut, jangkauannya apabila kita berbicara, kurang lebih 1 meter. Jadi, kalau kita berbicara dalam jarak yang kurang dari 1 meter, kita bisa tertular. Dan yang terakhir, karena virus ini sampai saat ini belum ada obatnya, sehingga sangat dibutuhkan daya tahan tubuh yang kuat, stamina tubuh yang kuat, oleh karena itu tingkatkanlah daya tahan dan stamina tubuh kita melalui dengan banyak makan-makan sayur, makan-makananlah yang bergizi, tidak perlu mahal, banyak minum air putih, kemudian rajin berolahraga atau beraktifitas fisik, cukup istirahat, dan tidak stres. Karena dengan demikian, kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita yang apabila memang tanpa disadari virus tersebut masuk ke dalam tubuh kita, kita akan menjadi kuat. Dan kita akan terhindar dari kondisi sakit yang parah. dan kita dengan tubuh yang kuat tentunya akan sakit yang biasa-biasa saja. Itu harapan kita, sehingga apabila kita lakukan, kita patuhi semua itu, Insya Allah penyakit ini akan terhenti penularannya di tengah-tengah kita, dan kita bisa kembali ke kondisi yang normal lagi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, kami akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut tentang penyakit COVID-19 ini di Provinsi Sumatera, Latan sebagai berikut. Pertama, yaitu ODP atau yang lebih kita kenal dengan Orang Dalam Pemantauan yang sampai hari ini jumlah total sebanyak 6.392 orang dan telah selesai dilakukan pemantauan sebanyak 4.267 orang dan masih dalam proses pemantauan sebanyak 2.125 orang. Kemudian yang kedua yaitu PDP atau pasien dalam pengawasan yang jumlah total pada hari ini sebanyak 609 orang. Kemudian telah selesai dilakukan pengawasan sebanyak 250 orang dan masih dalam proses pengawasan atau masih dirawat di rumah sakit sebanyak 359 orang. kemudian yang ketiga yaitu sampel yang diperiksa di Laboratorium Kesehatan. Sampai hari ini kita telah mengirim sampel ke Laboratorium sebanyak 4.703 orang dengan rincian orang tanpa gejala atau yang lebih disebut adalah orang yang mempunyai riwayat kontak dengan kasus positif sebelumnya baik keluarga maupun teman ataupun sahabat dekat itu berjumlah sebanyak 3.760 orang kemudian PDP sebanyak 743 orang ODP sebanyak 200 orang. Dari semua sampel tersebut didapatkan hasil yang positif sebanyak 1.019 orang kemudian jumlah sampel yang negatif 509 orang dan masih dalam proses pemeriksaan 3.175 orang. Selanjutnya pada hari ini kita Provinsi Sumatera Latan mendapatkan penambahan kasus sebanyak 24 orang dengan rincian Palembang 19 orang Musirawas 1 orang Muratara 1 orang Banyuasin 1 orang dan Ogan Kemering Ulu sebanyak 2 orang sedangkan kasus sembuh pada hari ini kita mendapatkan penambahan sebanyak 9 orang yang berasal dari Lubuk Linggau 5 orang Musirawas 3 orang dan Muratara 1 orang sehingga total yang sembuh di Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 224 orang kemudian yang terakhir yaitu pasien COVID yang meninggal pada hari ini berjumlah 1 orang sehingga total yang meninggal sebanyak 34 orang demikian yang dapat kami sampaikan terima kasih atas perhatian atas kepedulian atas kedisiplinan kita bersama akhir kata kami ucapkan babilahi topik walaidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh berjumlah